Intro Salah satu perwira Polres Provolingo AKP Habisu Toko sudah resmi pensiun Sebelum pensiun jabatan terakhirnya ialah Kapolsek Pakunirat Di masa pensiun, purnawirawan AKP Habisu Toko tidak bingung mencari aktivitas harian Ia langsung terjun di bisnis kuliner yang sudah cukup lama dia rintis bersama istrinya Husna Fauzia Usaha membuat aneka makanan itu dilakoni Habisu Toko bersama istri Di kediamannya yang terletak di perumahan Bumi Bulu Indah, Kejamatan Keraksaan Usaha itu sudah dirintis sejak tahun 1996 Hanya sebelum Habisu Toko pensiun, usaha itu dijalankan sendirian oleh sang istri Kini setelah pensiun, Habisu fokus bersama istrinya mengelola bisnis kuliner tersebut Saat ditemui Tada Today TV pada Senin 26 April 2021 Habisu Toko mengaku sudah mampu membuat berbagai macam olahan makanan Mulai dari roti, kue kering, terang bulan, martabak hingga catering nasi kotak Tetapi semenjak bulan Ramadan ini, Habisu dan istrinya hanya membuat kue kering untuk persiapan hari raya Habisu juga membuat makanan tajil seperti lumpia, tahu isi dan kue basah lainnya Sementara untuk pemesanan cateringnya saat ini masih berkurang Meski begitu, ia tetap memproduksi nasi kotak untuk dibagi-bagi kepada tukang beca, tukang ojek atau ditaruh di masjid dan musola Soal kue kering, Habisu mengaku sudah mampu bersaing di pasaran Seperti halnya tetangganya yang 1 RT memesan kue hari raya kepadanya Selain itu, Habi bahkan juga sudah menjadi distributor kue kering ke beberapa sualayan yang ada di wilayah kecamatan keraksaan Saat ditanya omset, Habi hanya menjawab omsetnya sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan mampu membayar 4 orang karyawan Alhamdulillah terima kasih untuk produksi kue selama Ramadan kami alihkan yang tadinya Kami dengan istri ini produksi aneka kue kue basah atau tekerin Jadi Ramadan tadi kami off-kan, off kemudian kami beralih menjadi produksi aneka kue kering untuk persiapan Habi bercerita ilmu pembuatan olahan makanan ini mulanya ia dapat melalui proses coba-coba Karena semakin tertarik, Habi mendalami ilmu itu dengan mengikuti pelatihan di Surabaya dan Malang Setelah menemukan racikan menu yang pas, Habi dan sang istri langsung memulai pembuatan kue keringnya pertama kali Berkat ketekunan dan kegigihan, mereka mampu membuat berbagai macam kue kering Sampai sekarang, total ada 10 jenis kue kering yang bisa diproduksi Habi dan istrinya Di antaranya jenis lidah kucing, coco balls, dan jenis thumbprint Kue kue tersebut dijual di kisaran harga Rp40.000 hingga Rp60.000 per toples Setiap toples berisi setengah kilogram kue Tentunya saya sudah menyiapkan ini, saya begitu purna langsung terjun dengan istri Menggeluti di bidang entrepreneur khususnya di pulau merah Kalau sebelum-sebelumnya? Sebelum purna? Sebelum purna saya fokus pada dinas Nanti di luar dinas saya juga berdua Karena pelajar punya karyawan juga Ini dimulai dari kapan? Saya alhamdulillah mulai menggeluti bidang kuliner ini Sudah, saya coba-coba sudah mulai tahun 1996 Jadi saya kawin 1992 Istri saya ngajar di guru ke bahasa Inggris sama bahasa Jepang Waktu itu di SMA Kemudian kalau dia suka membuat kue Akhirnya setiap minggu, satu minggu saya lestan Akhirnya jatuhnya bukan Ngajar tadi jatuhnya di Bukwe Ide pembuatan ini dari siapa dan? Ini kan jenengan sudah polisi dan ibu mengajar ini Awal pembuatannya Ya idenya kami berdua Jadi istri suka-suka nyobak-nyobak Nyobak-nyobak Di majalah dibuka Dicoba Tapi kok saya rasakan masih kurang ada yang kurang Akhirnya sepakat les Di masa pandemi COVID-19 ini Habi Sutoko mengakui usahanya juga terdampak oleh penurunan daya beli masyarakat Tetapi menurutnya penurunan penjualannya tidak terlalu signifikan Untuk dibanding hari-hari biasanya di Ramadan memang banyak pesanan ya dan ya Alhamdulillah banyak pesanan meskipun situasi kayak gini banyak Tetap Kita tidak mengulangi Karena kami menjaga kualitas Jadi Habi Sutoko dan istrinya sudah memiliki banyak pelanggan Karena itu Habi berusaha menjaga agar kualitas dan cita rasa setiap makanan yang dibuatkan tidak berubah Habi juga memastikan bahwa segala jenis olahan makanan yang diproduksinya itu tidak memakai bahan pengawet Selain dijual makanan yang dibikin oleh Habi dan istrinya setiap hari Juga selalu disisihkan agar bisa dibawa pulang oleh empat karyawannya Habi berharap usahanya ini tetap berjalan lancar dan berkembang Sehingga mampu memperkerjakan lebih banyak karyawan lagi Selain itu agar Habi bisa berbagi lebih banyak lagi kepada kaum fakir, miskin, dan du'afa Laporan Zainul Rifan, Tadat 2DTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!